Jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica, hari ini renungan kita diambil dari Lukas 21 ayat 1-4 Persembahan seorang janda miskin Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan dua peser ke dalam peti itu Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya bahkan ia memberi seluruh nafkahnya Nah kita lihat disini bahwa ada hal yang menarik dalam kisah ini Yaitu bahwa janda itu tidak tahu bahwa Yesus sedang membicarakan dirinya bersama dengan murid-muridnya Jadi inilah hal yang menakjubkan bahwa ketika Allah bisa melihat apa yang kita lakukan secara diam-diam dan tersembunyi Mungkin pada saat itu janda miskin itu merasa bahwa persembahannya sangat sedikit gitu ya Sehingga dia memasukkan dalam kotak persembahannya dengan malu-malu Dan dalam urutan yang berdekatan dengan seorang yang kaya Yang dipuja orang dimana ketika dia memasukkan uangnya ke dalam kotak persembahan Tentunya itu nyaris tidak muat gitu ya Jadi lubangnya nyaris tidak muat saking banyaknya persembahan yang dia masukkan Sehingga semua mata melihat dia Wah ini orang sangat kaya dan dia ini sangat berjasa bagi kerajaan Allah gitu ya Mereka mungkin melihat seperti itu Dan janda itu begitu memasukkan dalam kotak mungkin semua orang pada berpaling Karena tidak mau melihat aduh ini janda merusak pemandangan Karena dia mempersembahkan itu sedikit sekali gitu ya Dan apa namanya itu tidak berarti apa-apa bagi tempat ibadah ini gitu Tapi yang menarik adalah bahwa Yesus melihat hal itu dan memuji sang janda Walaupun si janda itu tidak tahu Dia membicarakan hal itu kepada murid-muridnya Sehingga kalau misalnya seseorang memuji seseorang lain gitu ya Di depan anaknya yang lain Tentunya sang anak itu akan teringat apa yang diucapkan oleh orang tuanya gitu ya Misalnya orang tua mempunyai dua anak Lalu ketika dia sedang bersama anak yang B Dia menceritakan tentang kebaikan anak yang A Tentunya hal itu bisa membuat dua hal Yang pertama adalah iri hati Tapi yang kedua adalah menjadi pemicu bagi dia Untuk berbuat seperti itu juga Supaya ia dipuji Dan kemungkinan Yesus melakukan hal ini adalah untuk yang kedua Sehingga murid-muridnya harus sadar bahwa bukan persembahan kamu yang dilihat Tetapi ketulusan hati kamu Karena janda ini mempersembahkan itu nyaris seluruh nafkahnya hari ini Sehingga itu jauh lebih sulit bagi dia dibandingkan orang kaya itu Meskipun orang kaya itu mempersembahkan banyak Tetapi mungkin itu bukan sesuatu yang cukup berharga Karena dia memang mempunyai banyak Nah dengan demikian Allah itu adalah adil Sehingga setiap orang akan dinilai menurut Usaha dan susah payah yang kita lakukan kepada Allah Apapun yang kita lakukan Lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Demikianlah renungan hari ini saudara Semoga saudara diberkati God bless you